Hai para pemilik bisnis dan calon entrepreneurs, menyapa Anda lagi kali ini dari Hollywood, Los Angeles, Amerika. Apakah Anda sebagai pemilik bisnis merasa bahwa karyawan Anda, kinerjanya atau performanya jauh di bawah harapan Anda? Anda udah coba kasih tahu, Anda udah coba briefing, Anda udah coba ajarin semuanya, tapi masih jauh dari harapan Anda. Dan akhirnya Anda makan hati sama karyawan Anda. Anda coba cari karyawan yang bagus untuk bekerja di bisnis Anda, tapi kayaknya sulitnya minta ampun. Seperti seolah-olah tidak ada yang mau bekerja di bisnis Anda. Dan akhirnya Anda dapat orang-orang yang jauh di bawah standar, dan Anda kembali lagi semuanya ke Anda, semuanya ke Anda. Kalau itu yang Anda rasakan, saya, founder, CEO, dan master coach dari Gratio Practical Business Coaching punya solusi praktisnya untuk Anda. Jadi langkah pertama Anda harus tahu bagaimana menarik karyawan-karyawan bagus. Bagaimana caranya? Kalau di Gratio, kita menyebutnya adalah Gratio Power Recruitment atau GPR, di mana Anda bikin iklannya aja sudah beda. Kalau Anda ingin tahu cara bikin iklannya, nanti Anda lihat vlog saya yang sebelumnya atau berikutnya, saya sudah bagikan bagaimana cara praktisnya buat iklan lowongan yang tidak standar. Jadi iklan lowongan Anda berbeda, membuat orang tertarik masuk ke bisnis Anda. Tapi bukan cuma itu. Ada lagi yang namanya bagaimana Anda interview-nya. Nah inilah namanya GPR atau Gratio Power Recruitment. Anda tidak tes yang namanya skill. Di awal Anda akan tes yang namanya attitude atau perilaku, sikap, karakter. Karena skill atau keterampilan itu nomor dua nanti. Setelah Anda lihat karakternya dulu dengan benar. Karena mengubah keterampilan itu lebih mudah daripada mengubah karakter orang. Nah jadi cara ngetesnya ada A, B, C. Kita lihat attitude-nya gimana, bagaimana behavior-nya, dan satu lagi adalah bagaimana karakternya. Jadi itu semua adalah hanya dalam waktu tiga jam, Anda kumpulin orang, bisa 20 orang, 30 orang, 40, klien kita ada yang sampai 70 orang, bahkan sampai 150 orang, mau ngantri, apply, melamar ke bisnis Anda. Anda coba bayangin, jadi kita bisa memilih yang terbaik dari yang ada. Ya kan? Tidak memilih yang mendingan dari yang terburuk. Ya kan? Betul, karena selama ini kalau Anda pasang iklan lowongan, yang apply mungkin cuma belasan, udah gitu Anda lihat ini orang apa bukan gitu kan ya. Apalagi kalau Anda lihat fotonya, baru lihat fotonya aja, energi Anda udah kesedot setengah. Aduh, kok lemes ya habis lihat fotonya. Nah, gimana bisa bekerja sama kalau kayak gitu kan? Anda harus pakai yang namanya Gratio Power Recruitment. Beda banget dan 100% dari klien-klien kita yang basically melihat Gratio Power Recruitment ini bilang bahwa, wow, ini beda banget dari yang selama ini mereka tahu. Dan efektif, Anda bisa interview puluhan orang hanya dalam waktu tiga jam. Kan asik, hemat waktu. Ya kan? Karena Anda sibuk kan sebagai pemilik bisnis? Nah, langkah kedua adalah Anda kemudian harus buat yang namanya rapor. Kayak anak sekolah harus ada rapornya sehingga tahu tugas yang ini nilainya bagus apa enggak, tugas yang itu nilainya bagus apa enggak. Iya kan? Dengan demikian, buat karyawan atau buat tim member Anda juga senang karena bukan lagi subjektivitas, bukan lagi karena like and dislike, suka atau tidak suka. Karena ada raportnya. Dan raport ini terus setiap bulan minimal kita monitoring. Kita kasih lihat raport ini, tunjukin secara sorting dari yang paling tinggi nilainya di tim Anda sampai yang paling rendah. Dan nanti Anda akan bisa kasih lihat ke tim Anda siapa yang nilainya paling tinggi Anda kasih nomor tiga nanti, yaitu rewards and consequences. Lalu kemudian ada lagi yang paling bawah. Nanti Anda akan lihat, kalau tim member Anda normal, bangga enggak mereka kalau ada di atas? Bangga pastinya kan? Nah, nanti Anda akan ketemu juga ada tim yang di bawah, terus di bawah. Temannya udah lihat terus, dia kok tiga bulan ini di bawah terus. Lalu kemudian temannya tanya, eh, kenapa lu kok di bawah terus? Lalu dia jawab, eh, it's okay Jack. Yang penting gue konsisten di bawah. Nah, coba bayangin. Oke, gimana caranya kalau Anda punya team member atau karyawan yang nge-flow aja Jack? Ya kan? Ngalir aja. Bukan ngalir, ngapung aja terus. Kan susah. Tapi dengan raport ini, Anda akan bisa lihat bahwa siapa yang bagus, siapa yang jelek. Lalu karena tadi langkah pertama, Anda terus banyak antrian karyawan bagus mau bekerja di bisnis Anda, Anda bisa reshuffle, Anda bisa atur, sehingga akhirnya Anda punya karyawan yang next level di bisnis Anda. Dan yang ketiga adalah Anda harus berikan rewards and consequences yang optimal. Jadi rewards adalah Anda kasih hadiah, Anda kasih penghargaan, Anda kasih rewards lah. Bentuknya bisa uang, bentuknya bisa non-financial, tapi intinya orang merasa dihargai. Ya? Sehingga orang yang performanya bagus bisa terus makin bagus. Tetapi orang yang performanya jelek, tahu, dia tahu dan dia terima konsekuensi, sehingga dia mau semakin baik lagi, dan dia mau terus naik, sehingga akhirnya dia bisa dapat rewards. Nah, tiga langkah itu Anda harus terapin di bisnis Anda. Praktikan dulu apa yang saya bagikan kali ini ke bisnis Anda, sehingga bisnis Anda bisa semakin profitable, dan semakin autopilot. Bukan hanya timnya makin bagus, bukan hanya jadi super team, bukan hanya karyawan lebih bagus, akan antri, mau bekerja di bisnis Anda, tapi bisnis Anda semakin menguntungkan, dan bisa berjalan sendiri, tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Saya, Coach Yohanes Kepauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun. Keep the passion real. Terima kasih telah menonton!